PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini Jadi ya saya sampaikan Kalau家 dewasa nggak kenal Kalau Waa Menter A nggak kenal Kalau Sama Menter Shahrini Misalnya Kalau dengan Shahrini saya kenal Jadi sudah Kita komunikasi disitu Saya diundang ke pesantrennya Saya datang bersama orang tua saya Baik-baik Ya kita cuma Ketemu dua kali ya Langsung beliau Mengajak saya menikah Ya sudah Saya berpikir Beliau pencerama Pendakwah baik gitu kan ya saya sih berpikirnya ya insya Allah mungkin saya dengan menikah dengan beliau agama saya jauh lebih baik saya bisa dibimbing, dilindungi, dijaga, meruah saya karena beliau paham agama jadi itu prosesnya sampai saya menikah dengan beliau namun pada akhirnya terjadilah KDRT itu penyebab terjadinya KDRT itu kenapa Kak? ya jadi terkait dengan isu KDRT kemarin kita kan baru melaporkan kepolisian secara resmi ya sebelumnya sudah mengadu ke Komnas anti kekerasan terhadap perempuan ya kemudian kedua kita sudah bersama tim lawyer sudah melaporkan secara resmi ke kepolisian Polres Metro Bekasi ya kita sudah melaporkan itu cuman apakah itu masuk nanti unsur KDRT kemana berapa saya rasa itu bukan wilayah saya untuk berbicara biarkan nanti pihak hukum yang menyelesaikan dan berjalan saya yakin insya Allah Polres Metro Bekasi pihak hukum yang berwenang akan memberikan keadilan namun kan kalau setiap masalah itu selalu ada sebab dan akibat ya apa sih yang membuat terjadi KDRT tersebut Mbak? ya jadi selama dalam kurun waktu 2 tahun itu intinya ya ada penelantaran penelantaran istri? ya penelantaran ya sehingga Mbak komplain gitu saya terlantar sebagai istri tidak dinafkahi lahir maupun batin secara layak ya dan saya tidak diakui disembunyikan sebagai seorang istri padahal pernikahannya tapi bukan secara pernikahan secara agama ya secara pernikahan secara agama atau pernikahan sirih ya disaksikan para habayib dan juga keluarga saya pernikahannya secara agama penelantaran itu terjadi setelah berapa lama menikah? saya menikah tahun 2021 ya jadi di awal 2021 itu sudah ada penelantaran kurang lebih 2 sampai 3 bulan lalu di tahun berikutnya ada penelantaran lagi kurang lebih setengah tahun penelantaran ini gak pulang gitu ya Mbak? ya gak pulang? iya saya gak didatengin gitu jadi gini sebenernya Mbak kalau gak didatengin beliau tinggal dimana? kita kan beda rumah beliau kan punya pondok beliau punya pondok pesantren saya punya rumah sendiri posisinya waktu itu di Bekasi gitu ya itu beberapa unsur adanya dugaan pindakan abusive secara psikis kemudian yang paling penting itu adalah sebagai istri bukan hanya disembunyikan tidak diakui itu kan saya bisa dapat fitnah ya zina lah apalah padahal saya dihalalkan atas nama Allah begitu dengan saksi-saksi yang sah dalam hukum syariat agama gitu cuman yang membuat saya benar-benar hancur ditelantarkan itu sudah hancur sih ya betul gimana sih seorang istri gak didatengin gak dinafkahin air batin secara layak gak diakuin disembunyikan itu sudah menghantam mental saya tapi ada satu lagi yang lebih menghantam mental saya itu adalah ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil punya anak tapi tidak diperbolehkan hamil tidak diperbolehkan punya anak bahkan mohon maaf mohon izin ya pada saat akan memberikan nafkah batin dalam arti berhubungan suami istri beliau tidak mau menyentuh saya kalau tidak memakai kalau saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi dalam arti ya minum pil KB alat kontrasepsi untuk lelaki dia tidak mau menyentuh saya kalau saya tidak mengkonsumsi obat dan menyiapkan alat kontrasepsi apa alasannya mbak tau? saya tidak tau baik sampai akhirnya ada kekerasan KDRT yang dialami oleh Mbak Zeda Salim itu KDRT bentuknya seperti apa? ya itu tadi itu kan penelantaran itu kan KDRT itu bentuk? betul apakah secara fisik juga ada? fisik itu lebih ke dampak ya akibat kekerasan psikis itu saya menderita psikosomati oke baik lambung akut dispepsia ya macam-macam penyakit sesak jadi saya sempat dirawat di ICU juga dirawat di rumah sakit beberapa kali karena stress, depresi, akut gitu ya bipolar macam-macam lah jadi KDRT-nya itu secara psikis ya kemudian berdampak ke fisik juga karena ada psikosomatis di dalamnya betul oke baik kemudian suami apakah sudah tahu bahwa Mbak Zeda Salim melaporkan ke pihak polisnya? seharusnya sudah tahu ya karena begini terakhir ini untuk penelantaran yang terakhir ini kurang lebih satu tahun ya nomor saya tiba-tiba di blokir aja saya sih inginnya kalau tidak bisa berpoligami secara adil kita bisa baik-baik yuk gitu loh jangan dipaksakan tapi Mbak pernah gak menanyakan kenapa menikahi saya? kenapa? menanyakan kepada suami apa alasannya mau menikah dengan saya? pernah gak? berkomunikasi paling tidak komunikasi nih ada gak komunikasi alasan beliau menikahi saya? ya ya menanyakan itu maksud saya ya saya pernah sih menanyakan alasan itu beliau sih menjawabnya ya ya kamu wanita baik kamu menutup aurot agama kamu baik ya kamu kelihatannya orangnya sabar gitu dan saya kan juga selalu ngalah ya sama beliau namanya perempuan mungkin dari kata-kata yang enak di telinga yang membuat kelahirnya juga malu saya juga selama menikah dengan beliau sih saya gak pernah nada tinggi saya tuh bahkan disaat saya salah pun ya saya sujud di kakinya saya minta maaf disaat saya gak salah maaf disaat saya gak salah beliau yang salah saya cium tangannya saya sujud di kakinya saya coba selama ini berusaha jadi istri yang baik dan kemudian yang paling menyakitkan hati saya itu adalah saya tidak dibolehkan hamil saya tidak dibolehkan punya anak saya harus dipaksa memakai atau menyiapkan alat kontrasepsi gitu ya baru saya akan dinafkahibatin gitu ya sebagai seorang istri pesannya gimana gitu ya? mohon maaf Kak Dewi saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah saya bukan pelayan budak seks yang cuma melayani dia diranjang lalu saya ditinggal gitu aja saya gak boleh hamil saya gak boleh punya anak mbak mohon maaf kita ketemu berjalan selama dua tahun ya mbak kita ketemu tuh paling satu jam dua jam terus saya ditinggal gitu aja udah selesai berhubungan udah ditinggal saya mau menanyakan saya penasaran sekali rasa sakit hati ini kan sangat luar biasa ya pernah gak dilontarkan atau dikomunikasikan kepada suami saya sakit hati sekali sudah saya sampai melakukan tindakan pelaporan ke Komnas Perempuan sampai ke hukum itu ihtiarnya sudah luar biasa untuk tindakan persuasif mbak bilang kan ada pelantaran pelantaran itu misalkan mbak dinikahin selama Islam 3 bulan 10 hari apabila tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin kan sudah dinyatakan talak itu saya tidak saya kurang paham masalah agama ya itu intinya saya belum diceraikan dengan cara yang baik paling gak talak itu kan harus muncul mbak tadi dibilang bahwa selalu menggunakan kontrasepsi apa alasan beliau tidak mau punya keturunan dari bahasa desa salib apakah disampaikan alasannya oke kalau begitu apakah sebelumnya beliau ini sudah punya istri iya iya jadi gini saya ini statusnya dipoligami istri keberapa kamu bisa saya istri kedua baik dan saya dengan istri pertama alhamdulillah berhubungan baik berkomunikasi baik apapun yang terjadi saya sudah merendahkan hati bertemu baik-baik dengan istri pertamanya meminta maaf kita sudah bicara dari ke hati hati ke hati sesama perempuan kita sudah berpelukan ya kita baik gitu loh komunikasinya baik alhamdulillah oke saya sebelumnya beberapa kali ingin bertemu dengan istri pertamanya selalu tidak diizinkan dilarang diancam cerai pisah cuman saya beberapa waktu lalu memberanikan diri untuk bertemu baik-baik setelah ditelantarkan bertemu dengan istri pertama setelah ditelantarkan sebelum ditelantarkan juga saya sudah bertemu tapi tidak diizinkan ketika hubungan dengan suami baik-baik saja ketemu dengan istri pertamanya atau setelah ada renggang dalam hubungan rumah tangga baru ketemu dengan istri pertama dari awal saya sudah ingin ketemu istri pertamanya sampai saya nunggu di pondoknya terus saya tidur di mobil dari malam jam 11 sampai pagi jam 7 terus saya tidur di gerbang depan pondoknya gak dibukain pintunya oke berarti sebelum menikah memang belum pernah bertemu dengan istri pertamanya belum karena tidak diizinkan baik dari istri pertamanya beliau punya berapa anak empat kalau gak salah tiga atau empat dan beliau sampai sekarang bersama dengan istri pertamanya iya istri pertama ada komunikasi ke Mbak Zeda Salim setelah kasus ini akhirnya menjadi viral dan juga Mbak Zeda melaporkan dengan polisi untuk saat ini belum ada belum ada tapi beberapa minggu lalu ya beberapa bulan lalu kita sudah silaturahmi kita baik-baik gitu dan saya sudah ya intinya gak ada permusuhan hujat-menghujat hina-menghina gak ada kita hubungan baik dengan Mbak Zeda Salim apa harapan ke depannya gini jadi itu tadi ya harapan ke depannya ini kan sudah dilakukan langkah persuasif ya sebelumnya sudah banyak sekali ulama-ulama besar yang memediasi masalah rumah tangga kami ini selama kurang lebih dua tahun dikarenakan adanya ketidakadilan dalam poligami hak-hak saya yang dirampas sebagai seorang istri dan sebagainya bahkan termasuk ulama besar Habaib ya Ibe ya itu juga sudah memediasi kami dan sudah menegur keras suami saya untuk bersikap adil kalau tidak ya diceraikan dengan cara yang beradab buatkan surat karena ini pernikahan secara agama agar saya terhindar dari fitnah tapi perintah dari seorang guru seorang ulama besar itu sampai detik ini tidak dijalankan bahkan terakhir saya datangin pondoknya baik-baik saya minta yuk kita selesaikan baik-baik saya bicara kepada beliau kamu sudah melakukan kekerasan psikis terhadap saya tapi tahu jawabannya apa? dia menertawakan saya dia menertawakan jadi sampai detik itu pun saya masih beri kesempatan beberapa hari saya tunggu apakah dia ada tekan baik untuk menelpon menyelesaikan ini dengan cara yang baik saya tidak mau masalah rumah tangga saya dibawa ke media seperti ini saya tidak mau dan saya tidak mau lagi ada korban-korban perempuan lainnya cukup berhenti di saya Mbak Zeda Salim kita berharap yang terbaik untuk Mbak Zeda Salim apapun itu berdepan semoga dilapangkan terus hatinya dimudahkan segala ihtiarnya bisa mendapatkan putusan yang terbaik untuk Mbak Zeda Salim dan yang pasti diberikan kesehatan fisik dan juga mental dan berbicara mengenai kesehatan Sobat Ambiar tentu saja kita juga patut untuk menjaga kesehatan baik fisik dan juga mental nah kali ini kita akan melihat bagaimana cara seorang Anwar BAB dalam menjaga kesehatan termasuk perawatan dalam sehari-hari seperti apa kita akan lihat yang satu ini Hai Sobat Ambiar yang ada di rumah pasti bingung kan kenapa for today aku pakai uniform strokola nih lihat tuh keren banget jadi for today adalah hari perayaan ulang tahun klinik kesayangan aku klinik Demapro yang ke-15 tahun nah jadi for information karena temanya adalah forever young jadi sekarang aku pakai seragam sekolah nih jadi biar kayak mengenang masa lalu inget-inget sekolah dan yang pastinya terlihat mudah karena perawatan di Demapro kita ke dalam yuk kayaknya seru banget deh nah Sobat Ambiar aku tuh ya udah lama banget treatment di klinik Demapro kurang lebih kayak 6 tahun ya dari sebelum aku jadi artis bahkan sampai sekarang aku udah jadi artis terkenal di Indonesia lihat ya kulit aku bener-bener sehat kulit aku bener-bener bersih banget dan pokoknya selalu aku percayakan dan cobain semua perawatan di klinik Demapro nah di klinik Demapro aku tuh ya punya treatment favorit itu namanya Milky Skin itu jadi kulitnya tuh bener-bener bersih banget aku di infus apalagi kan jujurli aku kan sering ini ya sering syuting di indoor sering kenapa-aparan sinar matahari jadi pulang-pulang dari pantai pulang-pulang dari syuting itu bener-bener kulit aku tuh langsung di treatment dari ujung kaki sampai ujung kepala nah kalau ditanya hasilnya bisa Sobat Ambiar lihat nih ya nih tuh memang gak instan semuanya butuh proses ya dan ini bener-bener aman buat di kulit aku makanya banyak artis-artis terkenal yang langsung datang ke klinik Demapro gimana bagus kan bagus kan bagus-bagus kan dan di klinik Demapro juga klinik andalan para artis banyak artis-artisnya termasuk Anwar BAB ini kan very-very famous number 3 ini Indonesia terusnya juga banyak banget salah satunya kayak penyai dangdut nomor 1 ada Eiting-Ting terusnya juga ada Cafe Niro seterusnya ngebor Bunda Inul dan masih banyak lagi jajaran artis yang perawatan di klinik Demapro gak herankan kenapa Demapro selalu menjadi trendsetter di setiap kali mengeluarkan treatment kecantikan nah aku selalu percayakan perawatan di klinik Demapro karena sudah berpengalaman banget di dunia estetik dan juga selalu jadi trendsetter kecantikan di Indonesia dan menjadi klinik langganan para artis pokoknya ya kalau ditanya aku gak bakal pindah ke lain hati yang ada di hati aku cuma klinik Demapro dan aku juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Demapro semoga klinik Demapro semakin maju lagi di dunia kecantikan Indonesia yaudah Sobat Amyar aku mau lanjut lagi ya ikutin keseruan acaranya bye-bye kecantikan